Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Reskrim Suspolda, D.I.Y. berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan secara online. D.H. seorang karyawan swasta ini diringkus petugas setelah menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah. Modus penipuan yang dilakukan tersangka D.H. yakni dengan mencatut nama seorang pengusaha batik dan souvenir ternama di Yogyakarta melalui media online. Hal tersebut dilakukan agar korban percaya dan mau mentransfer uang sebesar lebih dari 178 juta rupiah. Uang tersebut untuk kerjasama membangun soru mobil namun ternyata hanya fiktif. Penipuan online mengaku sebagai orang yang dikenal. Jadi seolah pelaku ini mengaku pemilik salah satu usaha batik dan souvenir-s souvenir di wilayah Jogja ini. Tersangka dijerat pasal 45A ayat 1 Jungto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Sementara itu selain menangkap D.H., petugas juga mengamankan K.H. seorang ibu rumah tangga asal Tegal, Jawa Tengah karena telah melakukan penipuan transaksi pembelian barang alat rumah tangga dan alat kosmetik dengan mengirimkan bukti pembayaran palsu. Dari Sleman, Gunanto Farhan, INews, melaporkan.